I can't hear this Hi, sudah berapa jam yang kalian habiskan untuk menonton sebuah video pendek Video dengan durasi yang sangat singkat dan berformat potret atau berdiri ini Sudah menjadi sebuah internet culture yang revolusioner Karena di jaman sekarang kalian bisa mendapatkan banyak informasi Dalam waktu yang sangat singkat dan juga fleksibel Tapi bagaimana semua keuntungan tadi berujung malah merusak otak kita Atau lebih spesifik kepikiran kita Loh lagi-lagi kok bisa Jadi selamat datang di segmen Bajar Aja Intro Kalau kalian gak tau video pendek Video pendek yang gue masuk disini adalah video-video pendek Yang ada di platform shorts pada youtube, real city instagram, dan juga tiktok Dimana video-video seperti ini telah menjadi asupan internet sehari-hari Karena resolusi videonya yang bukanlah landscape seperti video-video pada umumnya Tapi beresolusi potret Yang mana artinya kalian bisa menonton video-video ini dengan posisi HP berdiri Tanpa harus memilihkan HP kalian Dimana ini menyimpulkan kalau konten-konten video pendek memiliki banyak keuntungan Dimana seperti yang gue bilang di opening tadi Video pendek membantu kita mendapatkan sebuah informasi di internet dalam waktu yang singkat Dan tentu saja fleksibel Karena tidak perlu memilihkan HP lagi Membuka laptop Ataupun menyalakan PC Dan dari situ semua Untuk apa kita harus menonton video podcast yang durasinya berjam-jam Kalau ada klip dan video-video pendek Yang hanya berdurasi 30 detikan Dan itulah yang menjadi asupan internet sehari-hari Semua orang di dunia saat ini Lagi di fasilitas umum? Nonton tiktok Lagi makan? Nonton youtube shorts Baru bangun tidur? Langsung buka reels di instagram Intinya orang-orang sekarang lebih suka konten-konten Yang fasenya cepat Dan kalian tau gak? Semua fenomena perubahan habit manusia tadi Dimulai dan direvolusi Oleh perusahaan ByteDance dengan aplikasi tiktok Sejak tahun 2019 Bahkan puncaknya Di masa pandemi Aplikasi ini telah merubah standar manusia Dalam menikmati sebuah konten di internet Dan untuk sejarah aplikasi tiktok ini Itu sudah pernah aku bahas di video ini Jadi cek aja Dan singkatnya Setelah aplikasi tiktok menjadi sosial media penyedia konten dengan jumlah user aktif yang fantastis Tentu saja perusahaan media lain Seperti Meta dan Google tidak tinggal diam Disinilah fenomena tiktok vacation dimulai Dimana semua sospet yang kita gunakan Mulai membuat fitur video-video pendek Seperti tiktok Mulai dari peletakan UI interaksinya Sampai ke AI algoritmanya Dimana cara kerjanya adalah konten yang datang ke audiens Bukan audiens yang mencari kontennya Dan semua itu didesain agar bisa di scroll Yang artinya setiap kalian scroll konten baru muncul Kalian scroll lagi konten baru muncul lagi Dan itu diulang-ulang terus Dan mulailah disini sisi keburukannya kelihatan Kota-kota video pendek Merubah standar kebahagiaan seseorang Kalian apa tidak merasa Kalau akhir-akhir ini Kalian sudah mudah sekali untuk merasa bosan Bahkan ibaran-iburan seperti bermain game Menonton film Dan kegiatan menyenangkan yang lainnya saja Itu tidak bisa memuaskan atau menghilangkan rasa bosan kalian Kalau ini benar terjadi Coba aja komen Dan jika kalian relate Jawabannya itu berhubungan dengan tiga kata ini Dopamin, Atensi, dan Retensi Dimana ketiga hal inilah Yang membuat video-video pendek Ternyata berpotensi merusak kontak Kenapa bisa begitu? Jadi apa yang membuat konten-konten video pendek Malah merusak otak kalian? Bukankah dengan adanya konten-konten pendek Dan fleksibel seperti ini Kita bisa jadi lebih mudah Untuk mengakses sebuah berita dan informasi Kalau gitu Sekarang gue tanya Ketika kalian sedang rebahan Dan nge-scroll video-video pendek T-shirts, reels, ataupun tiktok Selama satu jam Apakah kalian ingat Video dan informasi apa saja Yang kalian dapatkan dalam satu jam itu? Nyatanya tentu saja kalian hanya ingat Beberapa video terbaru saja Walaupun kalian ingat semuanya Tentu saja ini jatuhnya malah ke Information overload Dimana information overload Atau kejenduhan informasi Adalah suatu keadaan Saat pengolahan informasi manusia Telah berada di luar kapasitas kemampuan Yang semestinya Jadi intinya Kalian hanya tahu doang Tapi nyatanya kalian masih Nggak paham sama sekali Dan dari sini saja Otak kita udah kena Dimana kita sekarang Sudah terlalu banyak penerima Informasi-informasi Yang di luar tampungan otak kita Udah gitu Informasi yang didapatkan Bersifat jangka pendek doang Lalu selanjutnya Konten-konten video pendek Tanpa sadar Telah membuat kalian kecanduan Dan hal yang membuat kita adiktif Terhadap konten-konten video pendek Yaitu scrolling Durasi video Dan algoritma video Udahlah scroll-scrolling yang enak Video-videonya pendek Dan medianya Yang selalu menyediakan konten Yang sesuai dengan Kesukaan kita Karena kecandian algoritmanya Dan problem berikutnya Yang membuat video-video pendek ini Perlahan membuat otak menjadi terkikis Adalah standar dopamin Yang kalian butuhkan menjadi naik Dopamin sendiri Adalah zat kimia Di dalam otak Yang bisa meningkat Saat seseorang Mengalami sensasi Yang menyenangkan Atau bahagia Lalu apa hubungannya Zaman dulu Atau lebih tepatnya Pada tahun 50-an Film-film tanpa suara Dengan kewarna hitam putih Sudah bisa menghibur Dan membahagiakan banyak orang Lalu lanjut ke era 2000-an Film-film dengan visual Dan audiens yang canggih Walaupun dengan Film-film produksi yang pas-pasan Sudah bisa menghibur masyarakat Tapi sekarang Film-film sekeras Marvel dengan CGI yang mahal saja Itu selalu dihujat Dan dikatakan jelek Ini membuktikan Kalau sekarang Standar untuk menghibur audiens Sangat sulit Karena di jaman sekarang Manusia telah menjadi Cepat sekali Untuk merasa bosan Dan salah satu penyebab Dari semua itu Adalah format konten Video pendek ini Dimana seperti yang kalian tahu Video-video pendek Jaman sekarang Itu heboh banget Tapi dalam waktu singkat Dengan subtitle-subtitle Yang menggelegar Setiap detiknya Sound-sound efek Yang muncul di setiap scene Dan fase videonya Yang tentu saja Cepat banget Bahkan sampai ada Yang menggunakan Gameplay-gameplay Game relax yang gak jelas Di bawah video Yang gak ada hubungannya Sama sekali Hanya untuk Mendapatkan Atensi kalian Sebagai penonton Dan semua itu Dilakukan Untuk mendapatkan Refresi penonton Yang intinya Karena editan-editan Dan kehebon-kebon Yang diberikan Dalam waktu yang singkat Dengan fase yang cepat itu Bisa meningkatkan Dopamin kalian Secara berlebihan Dimana jika manusia Memiliki dopamin berlebihan Tentu saja ini Akan berbahaya Karena kondisi ini Sama saja Seperti orang-orang Yang habis memakai obat-obatan Atau orang yang terkena Gangguan jiwa Lagipula Faktanya Informasi-informasi Yang didapatkan Pada video pendek itu Juga jadi gak valid Dibandingkan video panjang Karena informasi Yang didapatkan Itu setengah-setengah Dan malah bisa menjerumus Ke informasi hoax Jadi sudah kekalian Mengurangi screen time kalian Untuk melihat Konten-konten pendek Yang terlalu banyak Informasi itu Sekarang coba Namatikan device kalian Sejenak Dan bernafas Lalu relax Selama beberapa menit Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya